Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa Untuk para subscriber Begitu Luz ofisial Dimanapun kalian berada ya Ketapun sama Mas Turi Kesempatan hari ini Ini kayaknya buat tayang Tanggal Sabtu ya Tanggal 13 Mei 2023 Lagi semangat nih Mas Tulus Gak apa-apa ya Setiap hari Tadi awalnya Dua hari sekali Sekarang tiap hari ada Lagi semangat Gak apa-apa ya Mas T ucapkan selamat pagi Siang sore dan juga malam Untuk para subscriber Dari dalam dan juga luar negeri Pokoknya untuk semuanya Saja tanpa terkecuali Untuk yang baru pertama kali Nonton video ini Saya ucapkan salam kenal Jangan lupa supportnya Dengan di subscribe Kemudian di dukungan Tombol loncengnya juga Dan juga buat teman-teman Sudah sering bolak-balik ke sini Jangan lupa di support Dengan di pecah tombol like Kemudian di share ke media sosial Yang kalian punya Dan satu lagi Kalau misalnya ada iklan yang pendek Kalau ikhlas Kalau mau Jangan di skip ya Kalau yang panjang Boleh di skip Terima kasih banyak Oh iya Kalau teman-teman Mau nyawar saya Juga bisa Ada tombol terima kasih Di bawah video ya Terima kasih banyak orang baik Sehat Sukses Berkah untuk kita semua Amin Yang sakit cepat sembuh Yang punya masalah cepat selesai Yang punya tanggungan hutang-hutang Semoga hentang lunas hutangnya Amin Ya Allah Semangat-semangat Apapun kondisinya saat ini Di suasana weekend Mungkin Kalau saya pasti kerja ya Kalau teman-teman yang lain Kira-kira gimana Ada yang lagi kerja Lagi liburan Atau lagi ngumpul sama keluarga Kalau mas Tulus harus kerja ya Yang liburan Selamat liburan Yang lagi ngumpul sama keluarga Selamat berkumpul Yang kerja juga Semangat kerjanya Semoga berkah selalu ya Semangat 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 Selalu pokoknya Jangan lupa Mau live atau tidak live Harus di pencet tombol Tombol like Terima kasih orang baik Sehat selalu buat kita semua ya Yang pencet tombol like Mas Tulus doakan Semoga berlimpah Rezekinya Amin Ya Allah Mau bahasa apa mas Tulus hari ini Kemarin Di tanggal 11 dan 12 Tepatnya di hari ini Mas Tulus Sudahnya tanggal 12 Ini di hari Jumat Kemarin di tanggal 11 Ada erupsi Gunung anak Rakatau Kemudian Erupsi lagi Anak gunung Rakatau Hanya di hari ini Di tanggal 12 Mei 2023 Erupsi yang pertama Pada tanggal 11 Mei itu Tidak terlalu besar Kolom abu teramati Sampai hanya di 1 km saja Tetapi untuk hari ini Di tanggal 12 Ternyata kolom abunya Terawasi sampai di 2.500 m Kira-kira ada hal apa yang Bisa kita bahas Nanti kita akan coba cari tahu Kita akan baca intuisinya Kemudian kita akan bahas Kira-kira berpengaruh gak sih Dengan gempa yang ada Di sumur kemarin Secara mereka masih di satu Ya berdekatan dengan wilayah itu Kira-kira menurut Mas Tulus Bagaimana kita bahas nanti Teman-teman Tapi please Mas Tulus Minta waktunya sebentar Mas Tulus minta doanya Teman-teman Supaya apa Supaya kegiatan bagi Tantu bagi nasib box Tetap Allah kabul Tetap Allah adakan Ya amin Teman-teman yang masih pengen bantu Please Mas Tulus minta bantuan Teman-teman semua Supaya keajaiban Allah Terus ada Malaikat-malaikat nasib box Sepertinya masih banyak keperluan Biasanya nih Kalau Hamba-hamba Allah yang Biasanya Duk-duk-duk-duk-duk Gitu Mungkin sekarang lagi Posisinya belum pas ya Kita doakan Para malaikat nasib box kita Baik yang di Malaysia Baik yang di Indonesia Semoga Segera Allah Segera Allah limpahkan rezeki Biar bisa bantuin kita lagi ya Amin Nah teman-teman yang lagi nonton Kalau bantuin nasib box Gimana Mas Tulus caranya Ada nomor rekening BRI Atau senama Tulus Rianto Yang di kolom deskripsi Transfernya minimal 12.000 rupiah Maksimalnya unlimited Ke nomor rekening BRI Yang di kolom deskripsi Ya orang baik 12.000 rupiah Saja satu nasib box Itu sudah include nasi Lauk Sayur Dan biasanya plus Minum Ya sudah kita sediakan minumnya Nah teman-teman yang membantu Silahkan langsung klik kolom deskripsi saja Ada nomor rekening BRI Atau senama Tulus Rianto Ada nomor rekening lain Misalnya Mas Tulus Saya mau pakai dana Pakai OVO Saya mau pakai Bank lain Boleh Boleh Silahkan di Emas Tulus aja ke BigTulus underscore official Ya Nah teman-teman juga Yang mau pesaminya abidara Juga bisa dimanfaatkan Silahkan Barangnya sudah ada Sudah ready Teman-teman yang di dalam Dan di luar negeri Boleh TKW, TKI Atau warga Indonesia Yang ada di luar negeri Kalau pesan minyak abidara Bisa ya Di seluruh dunia Bisa dikirim Insya Allah Nah Kalau mau pesan minyak abidara Gimana Mas Tulus Ada nomor WhatsApp yang 0857 Yang di kolom deskripsi Khusus buat kalian Yang mau pesan minyak abidara Caranya langsung sebutkan Mas Tulus Nama saya Mbak Aini Pesannya 3 Kirim ke alamatnya ini Alamatnya harus lengkap ya Nomor HP Dan juga nama penerimanya Juga jangan lupa Kode POS Nomor rumahnya juga Kalau perlu Supaya menghindari Kesalahan pengiriman Gitu ya Terima kasih banyak Pokoknya orang baik Terima kasih Berkah-berkah untuk kita semua Aduh Untuk teman-teman yang sudah bantu Terima kasih Doa Rezekinya terima kasih Berkah selalu Teman-teman Banyak banget yang sudah Teman-teman Pada pukul Pokoknya pada pagi hari Kemudian gunung Anak Rakatau itu Mengalami erupsi Dengan kolom abu terah mati Habaru di 1 km untuk Lompatannya Atau lemparan kolom abunya Tetapi Pada hari ini Tanggal 12 Mei 2023 Ternyata Erupsi datang lagi Atau beliaunya Atau anak Rakatau Yang imut-imut itu Erupsi lagi Dan kolom abunya Lebih besar Dengan Kuota lebih besar Yang diperkirakan Mencapai 2,5 km Untuk Semburan Abu vulkaniknya Masya Allah Dan belum ada info resmi Sekali lagi Apakah siaga Apakah Apa namanya Maksudnya Siaga 1, 2, atau 3 Saya juga masih belum tahu Belum ada update-an Terupdate Sementara 3 jam yang lalu Saya lihat Ada Ada Letusan lagi Atau ada erupsi lagi Yang Sampai di 2,5 km Sebentar ya Aku tadi beritanya Sudah tak buka Sebelah mana ya Tadi sudah tak baca ya Teman-teman Jadi Sebetulnya Erupsi Krakatau ini Dibilang Oke Oke Sorry Mas Tulus Benerin ya Jadi Tanggal 11 Mei itu Terjadi letusan Atau terjadi erupsi Pada pukul 5 dini hari Kemudian hari ini Pada pukul 9 Lewat 20 Erupsi lagi Dan Kalau di Yang pertama Atau di tanggal 11 Mei Erupsinya hanya di 1000 meter Atau 1 kilometer Tapi yang di Hari ini Tanggal 12 Mei Itu untuk Kolom abu Teramati Sampai di 2500 meter Atau 2,5 km Ya teman-teman Ya Ya Dan durasi Erupsinya Diperkirakan Mencapai 42 detik Lalu Apa yang bisa Mas Tulus Hitung Apa yang bisa Mas Tulus Sampaikan Terkait dengan Erupsi gunung Anak Rakatau Apakah akan Meletus besar Apakah akan Memicu tsunami Apakah ini Berhubungan Dengan gempa sumur Sebelumnya Oke Yang pertama Terlebih dahulu Apakah anak Rakatau Dalam waktu dekat Akan meletus Besar Menurut saya Kalau dari Hitungan saya Kemungkinannya Masih di 40% Belum Belum tentu Dia akan Meletus secara besar Kalau menurut saya Lewat hitungannya Lalu apakah ini Berhubungan dengan Gempa yang ada Di sumur Kemarin Secara hitungan Angkanya Menurut saya Berhubungan Secara hitungan Angkanya Seharusnya Berhubungan Antara gempa Yang kemarin Terjadi di sumur Dengan erupsinya Anak gunung Rakatau Yang terjadi Satu hari Setelah Gempa besarnya Di hari yang sama Sebetulnya Di pagi hari Di pukul 2 Itu ada Gempa bumi Kemudian Di jam 5 Paginya Anak gunung Krakatau Erupsi Erupsi yang pertama Pada tanggal 11 Mei Jadi Kalau berhubungan Menurut saya Kalau dihitung Melalui Angkanya Kita lihat Secara angka Menurut saya Sangat ada Hubungannya Tetapi Kalau teman-teman Bertanya Apakah ini Akan meletus Besar Atau memicu Tsunami Sepertinya Dalam tanda kutip Saya menjawab Presentasinya Masih di 40% 60% Belum 40% Bisa terjadi Jadi 50-50 Bukan setengah-setengah Tapi Lebih besar Untuk tidak terjadinya Katakan amin Amin Ya Allah Jadi Erupsi Gunung Anak Krakatau Itu Sebetulnya Memang Ya seperti Yang sudah disampaikan Para Yang pada Masa-masa dulu Saya sering Kali mendengar Istilah Ditok ke Sidi Benuran Jeblok Gede Istilahnya gitu Dikeluarkan Secara perlahan-lahan Supaya tidak Meletus secara besar Intinya adalah Memang Sedang ada Yang dipersiapkan Secara halus Pelan-pelan Beliau Meminta kepada Tuhan Untuk Supaya Dikeluarkannya Secara perlahan-lahan Saja Jangan Dengan Tumpukan yang besar Sampai bisa Melukai Anak cucu Istilahnya Seperti itu Jadi Harapan saya Harapan saya Sama Seperti Disampaikan Para Leluhur Ya jangan Sampai ada Musibah Besar Cukup Dengan Sesuatu Yang kecil-kecil Saja Walaupun Secara garis Besarnya Tadi malam Pun Kita mendengar Saya Sendiri Mendengar Dan melihat Vibrasi Yang kurang Bagus Lalu Ada Gambaran Yang kurang Menarik Menurut Saya Karena Salah satu Gambaran Di Tadi malam Yang saya Perhatikan Adalah Ada Ada Bulatan Tiga Yang berbentuk Segitiga Kemudian Di sebelah Kanannya Ada gunung Berapi Di bagian Tengah Ada Semacam Gerbang Kerajaan Tapi Mas Tulus Tidak bisa Lihat Ujung Gerbangnya Lalu Di sebelah Kiri Kita melihat Ada Orang-orang Yang sedang Dicabik Badan Diperebutkan Sama Makhluk Makhluk Yang Mengerikan Sekali Jadi Menurut Saya Gunung Erupsi Ini Masih Akan Ada Potensi Yang sama Di beberapa Titik Teman-teman Jadi Kalau teman-teman Berpikir Mas Tulus Apakah Erupsi Ini juga Akan Memicu Gunung Lentuk Erupsi Berhubungan Atau Tidak Walau Alam Secara Geologi Saya Tidak Tau Ilmu Ketanahan Seperti Apa Geologinya Seperti Saya Tidak Salah Tapi Saya Tidak Faham Terkait Dengan Itu Tapi Kalau Misalnya Saya Hitungnya Lewat Vibrasinya Dari Atau Bisa Juga Akan Ada Yang Terpancing Untuk Mengalami Atau Menjadi Erupsi Susulan Sama Seperti Anak Gunung Krakatau Jadi Hati-hati Saudara-saudaraku Yang mungkin Tinggal Di Tempat Yang Dalam Arti Dekat Dengan Gunung Misalnya Gunung Merapi Kelut Semeru Dan Sebagainya Yang Diprediksikan Aktif Kemudian Bisa Saja Dalam Waktu Dekat Mereka Juga Akan Erupsi Karena Ada Salah Satu Hal Potensinya Secara Secara Nyata Tidak Terlihat Mungkin Karena Aktifitas Vulkanik Vulkanologi Dan sebagainya Saya tidak tahu Kalau soal itu Tapi Kalau Memang Sedang Banyak Rapat Seperti Ini Kalau Sedang Banyak Hal Yang Didiskusikan Di Leluhur Kita Biasanya Akan Banyak Yang Bergejo Bergejolak Salah Satunya Gempa Kemudian Juga Gunung Gunung Yang Akan Ikut Erupsi Atau Ikut Bergejolak Istilahnya Begitu Jadi Selain Anak Semeru Eh Sorry Anak Rakatau Gunung Semeru Kelut Merapi Dan Gunung Gunung Lainnya Juga Sangat Berpotensi Kalau Saya Lihat Lewat Hitungannya Untuk Sama Sama Mengalami Erupsi Jadi Teman Teman Harus Hati Hati Lalu Ada Hal Menarik Di Balik Tanggal Sebelas Nya Teman Teman Ya Sebelas Mei 2023 Teman Teman Saya Nggak perlu Ulangi Lagi Bahwa Tanggal Atau Angka 5 Itu Merupakan Simbol Licin Atau Tergelincir Atau Terpleset Tanggal 5 Itu Angka 5 Itu Merupakan Simbol Angka Yang Bisa Saja Membuat Orang Terjatuh Atau Terjerembap Jadi Mau Orang Mau Benda Mau Alam Semuanya Sedang Kemudian Cabangnya Banyak Jadi Divisinya Itu Bukan Hanya Satu Tetapi Banyak Banyak Cabangnya Banyak Divisinya Banyak Yang Sedang Mereka Apa Namanya Sedang Mereka Persiapkan Dari Bebagai Macam Segi Ini Salah Satu Hal Yang Menurut Saya Harus Dijadikan Kehatian Buat Kita 11 Mei 2023 Ya 11 Mei Nya Dulu Karena Hari ini Juga Ada Tanggal 12 Sebelas Hal Paling Kuat Yang Saya Lihat Di Sini Adalah Maaf Angka 11 Ini Kalau Dilambangkan Dari Korban Korbannya Banyak Berjatuhannya Cukup Banyak Ya Kalau Digambarkan Lagi 11 Ini Larinya Kemana Tanah Gempa Gunung 11 Ini Angka Yang Berhubungan Dengan Tanah Teman Teman Ya Yang Berbau Dengan Tanah Baik Musibah Yang Berhubungan Dengan Gempa Bumi Kemudian Gunung Yang 11 Ini Kuat Sekali Intuisi Yang Saya Lihat Adalah Terkait Dengan Gempa Bumi Yang Akan Sepertinya Sepertinya Lewat Tanggal 11 Kita Akan Diguncang Gempa Yang Cukup Sering Walaupun Dari Kadar Angkanya Seharusnya Seharusnya Mungkin Di bawah Pangkal 6 Ya Kalau Yang Saya Lihat Di balik Beberapa Hal Yang Saya Hitung Sepertinya Masih Di bawah Pangkal 6 Untuk Mahni Tudonya Tetapi Akan Lumayan Sering Intuisi Yang Saya Lihat Di balik Angka 11 Itu Jadi Saya Berinisiatif Sebetulnya Nanti Kalau Sudah Selesai Acaranya Mas Tulus Sudah Kerjaan Sudah Selesai Mas Tulus Pengen Bahas Pengen Cari Tanggal Yang Kira-kira Ada Kontur Gempanya Itu Kalau Dari Hitungan Angka Tanggal Berapa Saja Nanti Kita Buat Di Next Video Ya Teman Tanah Longsor Terus Kemudian Gempa Bumi Dan Juga Gunung Yang Erupsi Di Sini Kemudian Ditambah Angka 5 Yang Komplikated Kemudian Kecelakaan Juga Lebih Lari Ke Darat Teman-teman 11 Ini Simbolnya Banyak Jadi Kecelakaannya Bisa Panjang Bisa Beruntun Tidak Hanya Satu Atau Dua Tetapi Yang Pasti Ganjil Di Atas Tiga Seharusnya Kalau Di Angka 11 Ini Ada Kecelakaan Juga Kita Harus Kehati Hatian Kita Ditingkatkan Intuisi Kedepannya Bisa Tiga Bulan Kedepan Jadi Harus Hati Hati Jadi Intuisi Dibalik Angka 11 Kalau Digambarkan Dari Musibah Musibah Yang Berhubungan Dengan Tanah Gempa Kemudian Gunung Yang Erupsi Lagi Berarti Masih Ada Potensi Kemudian Juga Dengan Tanah Lungsor Tanah Cukup Besar Dan Ini Akan Menjadi Potensi Jumlahnya Itu Kalau Dihitung Dari Angka 11 Jumlah Ke 11 Kehidupan Kematian Satu Hidup Mati Jadi Kalau Berulang Ada Satu Satunya Ada Angka Dua Ada Dua Pengulangan Angka Satu Berarti Korbannya Cukup Banyak Berarti Kalau Kejadian Kecelakaan Bisa Sama Seperti Yang Solo Waktu Solo Bawaian Jadi Jadi Kecelakaannya Bisa Beruntun Bisa Bisa Bertabrak Tabrakan Lebih Di atas Tiga Seharusnya Begitu Kalau Untuk Kecelakaan Darat Lalu Angin Juga Masih Jadi Potensi Menurut Saya Di balik Erupsi Gunung Anak Rakatao Jadi Potensi Untuk Tingkat Kehatian Kita Terkait Dengan Angin Yang Kencang Hati Hati Masih Teman Saudara Saudar Aku Kadar Air Juga Ada Kadar Air Juga Masih Ada Lalu Pengulangan Disini Juga Masih Ada Ada Kadar Pengulangan Yang Sama Disini Karena Potensi Untuk Terjadi Di titik Yang Sama Juga Masih Ada Kemudian Gunung Erupsinya Masih Ada Pengulangannya Kemudian Kecelakaan Kecelakaan Dalam Tanda Kutip Yang Jumlahnya Banyak Alias Beruntun Ini Juga Banyak Jadi Teman-teman Harus Hati-hati Ya Kalau Tidak Yakin Wes Gule Aman Wes Laman Selumun Samet Pelan-pelan Aja Jadi Kecelakaan Cukup Besar Korbannya Cukup Banyak Kemudian Juga Untuk Apa Gempa Buminya Bisa Mengarah Ke Yang Lebih Besar Nah Erupsinya Ini Kalau Dihitung Lewat Angkanya Akan Semakin Membesar Terbukti Di tanggal 12 Erupsinya Justru Makin Membesar Apakah Membesar Lagi Mas Tulus Yes Ada Salah Satu Gunung Yang Semalam Kita Lihat Sama-sama Sorry Maksudnya Saya yang Lihat Kemudian Saya Sampaikan Ke Teman-teman Terkait Dengan Gunung Yang Panas Yang Adanya Di Posisinya Adalah Di Sebelah Kanan Dari Posisi Saya Yaitu Berarti Sebelah Kanannya Jakarta Aku Tidak Tahu Sebelah Mana Tetapi Gunung Itu Mas Tulus Lihat Sedang Merah Atau Sedang Menyala Berarti Sedang Meletus Jadi Ada Kemungkinan Erupsi Yang Lebih Besar Berarti Mungkin Bisa Digambarkan Erupsi Atau Meletus Secara Besar Besaran Atau Secara Kadar Yang Di Atas Yang Sebelumnya Itu Yang Saya Lihat Teman-teman Lalu Intuisi Tanggal 11 Mei 2023 Tadi Sudah Kita Rangkum Terkait Dengan Gempa Masih Kemudian Juga Dengan Apa Namanya Dengan Longsor Terus Ada Gunung Yang Erupsi Gunung Yang Meletus Tanggal 11 Menarik Tanggal 12 Ini Ada Campuran Komponen Air Di Teman-teman Jadi 12 503 Tambahannya Adalah Ada Campuran Air Di Tanggal 12 Berarti Di Tanggal 12 Harusnya Kadarnya Atau 3 Bulan Kedepan Meliput Apa Lewat Dari Tanggal 2 Berarti 4 6 4 16 18 20 22 24 Begitu Seterusnya Masih ada Kadar Air Disini Jadi Harus Hati-hati Musibah Yang berhubungan Dengan Air Oke 1 Dan 2 Kita baca 1 Ini korban 1 Ini hidup 1 Ini mati 2 Ini air Berarti Potensi Musibah Yang terjadi Di air Masih Ada Kemungkinan Teman-teman Harus Hati-hati Ada Angka 5 Angka Tergelincir Kemudian Angka 3 Di bagian Belakang Yang menyimbolkan Bahwa Akan Ada Angin Yang cukup Kencang Ditambah Dengan Air Yang berlipat Di angka 2 Bagian Depan Kemudian Di bagian 2 Di bagian Belakang Di depannya Angka 3 Ini Simbol Bahwa Kalau Angin Kencang Bercampur Dengan Air Berarti Akan Jadi Potensi Beberapa Musibah Yang Bisa Terjadi Bebarengan Jadi Harus Hati-hati Itu yang bisa Mas Tulus Lihat Di balik Erupsi Jadi Sorry Saya harus Bilang Apa adanya Bahwa Seharusnya Harus Ada Jadi Gini loh Bahasa kasar Ini Kudu Neseng Numbalki Diri Harus Ada yang Meletus Secara Besar Kalau Sudah Meletus Secara Besar Satu Semuanya Akan Sedikit Ternetralisir Tapi Kalau Tidak Meletus Meletus Kalau Cuma Dikit Salah Satunya Tidak Segera Jeblok Besar Menurut Aku Ada Sesuatu Yang Tertahan Nanti Malah Bahaya Sebetulnya Pada Dasarnya Di 2023 Ini Harusnya Harusnya Ada Gunung Merapi Yang Meletus Secara Besar Kalau Tidak Bahaya Malahan Kita Sudah Mulai Masuk Goro-goronya Lagi Goro-goro Lagi Selesai Sisi Tambah Meneh Ada Lagi Kepancing Juga Dengan Beberapa Hal Faktornya Adalah Dari Manusianya Sendiri Kemudian Dari Maaf Pemimpin Pemimpin Kita Yang Mungkin Melakukan Kesalahan Kurang Pas Posisinya Dan Juga Dipengaruhi Oleh Kegaduhan Kegaduhan Yang Ditimbulkan Oleh Bangsa Bangsa Chin Mereka Menimbulkan Kegaduhan Yang Membuat Kita Menjadi Takut Membuat Kita Menjadi Was-was Nah Rasa Was-was Tadi Yang Bisa Mereka Manfaatkan Menjadi Kekuatan Yang Justru Menurut Saya Bahaya Itu Klammernya Adalah Video Ini Bisa Kalian Percaya Boleh Tidak Suka Disekip Kalau Nggak Suka Disekip Kalau Suka Silahkan Ditonton Semoga Ada Manfaatnya Jangan Lupa Terjadi Manfaat Buat Orang Banyak Jangan Lupa Terus Berdoa Untuk Semua Makhluk Hidup Semoga Selalu Berbahagia Amin Yang Sedang Sakit Semoga Cepat Sembuh Amin Yang Sedang Serat Rezekinya Semoga Dilancarkan Lagi Sama Allah Amin Untuk Yang Belum Kerja Semoga Cepat Dapat Kerjaan Amin Ya Allah Untuk Yang Sudah Kerja Semoga Rezekinya Berkah Untuk Yang Saat Ini Sedang Ingin Memiliki Ngomongan Semoga Segera Allah Kabul Amin Untuk Yang Dagang Yang Usaha Semoga Dilancarkan Dilariskan Dagangannya Amin Untuk Yang Pengen Ketemu Dengan Jodohnya Semoga Segera Allah Dekatkan Dengan Jodoh terbaik Amin Ya Allah Yang Sedang Punya Hajar Pengen Rumah Pengen Usaha Pengen Mobil Pengen Naik Kaji Pengen Bagian Keluarganya Pengen Angkat Derajat Orang Tuhanya Semoga Hajar Segera Allah Kabul Amin Semoga Allah Pilih Segera Jedengan Semoga Untuk Dihindarkan Dari Sekali Lagi Saya Minta Maaf Kalau Misalnya Ada Kata-kata Saya Kurang Berkenan Atau Menyinggung Perasaan Kalian Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Jangan Lupa Support Kalian Harus Like Share Ke Media Sosial Yang Kalian Punya Terus Kalau Mau Nyawer Ada Tombol Terima Kasih Dan Kalau Ada Iklan Mohon Untuk Tidak Di Sekip Yang Yang Panjang Boleh Di Subscribe Terima Kasih Sudah Menonton Untuk Mendukung Channel Ini Biar Makin Keren Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Ke Media Sosial Yang Kalian Punya Terima Kasih Orang Baik